Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bakal pensiun di usia 58 tahun pada 21 Desember 2022. Siapa yang gantiin ya? Nah, untuk mengisi kekotongan jabatan ini, Presiden Jokowi mengusulkan KSIL Yudo Margono sebagai pengganti. 28 November kemarin, Pak Jokowi mengirimkan surat presiden atau surpres ke DPR. Surpres yang dikirim Pak Jokowi sasa saja, karena sebagai kepala negara ia punya hak prerogatif. Selama ini, Pak Yudo juga digadang-gadang paling berpotensi sebagai pengganti Pak Andika, sebab selama masa pemerintahan Pak Jokowi sudah ada 3 TNI AD dan 1 TNI AU yang menjadi Panglima. Akhirnya, tanda-tanda penguatan poros maritim nih. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya!